Halo guys and welcome back on my channel programs ID dan sekarang gue akan langsung aja masuk ke dalam misi yang ke-15 yaitu Fortuna Castle jadi seperti yang kalian sudah tonton di video yang sebelumnya kita masih menggunakan si Dante ya dan di sini tujuannya si Dante adalah untuk menuju ke tempatnya si Nero dan juga si Kyrie oke di sini ini adalah lokasi yang sama seperti yang kita lihat di beberapa video sebelumnya pada saat gue menggunakan si Nero dan di sini tujuan kita adalah untuk keluar dari di kastil ini ya atau lebih tepatnya kita harus menuju ke bagian kota tapi di sini pintunya tertutup dan kita di haruskan untuk mencari jalan memutar lewat bagian sebelah sini Hai Oke bentar-bentar gue akan coba oke ternyata gue salah ya ternyata gue salah ternyata yang bisa menghancurkan patung yang bercahaya merah ini adalah si Dante karena di beberapa video sebelumnya gue bilang bahwa yang bisa menghancurkan patung merah ini adalah si Tris dan juga si satu lagi sepenuhnya si Lady ya oke ini kok enggak hancur-hancur sih ntar gue harus pakai swordmaster kayaknya enggak hancur-hancur anjir ini kuat banget kayaknya patungnya anjir ah udahlah buang-buang durasi dan kalau kalian menghancurkannya juga kalian hanya akan mendapatkan tambahan red orbs ya atau tambahan uang oke what is this iya lagi-lagi kita bertemu dengan monster yang sama seperti pada saat kita menggunakan si Nero itu monster dengan kayak semacam elemen listrik gitu ya dan kekuatannya sebenarnya bukanlah kekuatan dari listrik yang warna kuning ini tapi ketika dia berubah warna menjadi listrik berwarna merah itu akan menjadi jauh lebih cepat ya jadi kita akan lihat ketika dia sudah menggunakan kekuatan listrik yang berwarna merahnya itu benar-benar kencang banget dan benar-benar sakit serangannya oke disini memang dia memiliki defense yang sangat kuat gue harus pakai nih ayo mau nyerang gue gimana nggak bisa nyerang gue kan oke dia kayaknya ya dia udah bertransformasi menjadi listrik yang warna merah dan ini benar-benar kencang banget jadi gue harus secepatnya menghabisi dia oke nice kita berhasil ya dan disini memang sangat susah banget untuk nggak susah sih sebenarnya lumayan susah untuk mengalahkan si monster yang tadi oke let's go kita akan langsung aja melanjutkan kembali ke luar dari bangunan ini oke the first floor is completely shrouded by the ice wall raising the door to return to town is an impossible dream to destroy this magical barrier of ice it must be stopped at its source oke jadi disini kita sama sekali tidak bisa keluar karena disini ada es yang menutupi jalur ya jadi kita harus mencari jalan memutar yaitu melewati sini guys kita harus lewat pintu yang ada disini untuk memutar ya oke gak ada musuh disini nice ya gue bener kan lewat sini ya kayaknya sih bener deh gue juga lupa sih sebenernya dari jalannya gue lewat mana kalau gak salah nanti bener lewat sini deh gue harus muter deh kalau gak ada musuh disini ya jangan lupa ya 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 Terima kasih telah menonton! Oke, nice! Ya, kayaknya sih benar deh gue lewat sini. Gue nggak perlu naik kesini kayaknya. Oke, ini jalan keluar. Ntar disini kalian bisa mendapatkan tambahan red orbs ya. Oke, ya benar. Kayaknya lewat sini benar ya. Gue harus lewat sini dan gue harus ngambil jalan mengutar. Berarti lewat pintu yang ada disini. Oke, ya benar. Jadi disini emang gue agak sedikit lupa ya dengan lokasi disini. Karena memang agak cukup membingungkan ya. Banyak banget ininya, banyak banget apanya. Golak baliknya. Jadi agak sedikit bingung juga gitu loh. Goliit. 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 Terima kasih telah menonton! 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 banget Ayo dong jangan kabur dong Ini gue lagi mau membahas Ini malah kabur Eh tembakan gue juga sama sekali gak bisa Nyerang dia gitu loh Terlalu di bawah dia Oke dia udah berubah menjadi warna merah Kecepatannya jauh lebih tinggi Daripada kekuatan listrik yang kuning tadi Oke Tinggal sedikit lagi untuk mencapai Atau lebih tepatnya Untuk keluar ya Untuk kabur dari lokasi ini Ya ini dia Kayaknya kita akan lawan boss disini Yaitu si kodok Kodok ngosom ya Karena kumisnya itu bentuknya itu cewek gitu loh Aneh banget ya Monster kodok ini Mereka Mereka Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Banyak menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton